Intro Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami, Cornelius Media, dalam program Morning Spirit. Mengawali pembacaan renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami. Kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang diberkati. Kami akan mengingatkan firman-Mu bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Judul Renungan Pagi Kita Hari Ini, Jumat 12 November 2021. Berusaha mendapatkan tingkat baru dalam iman. Ayat inti terdapat di dalam Masmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Banyak orang muda tenggelam di bawah semua awan dan tidak memiliki daya tahan. Mereka tidak bertumbuh dalam kasih karunia. Hati jasmani mereka harus diubah. Mereka harus melihat keindahan dalam kekudusan. Maka mereka merindukan. Hal itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Jika langkah Anda diatur oleh Tuhan, orang muda yang terkasih, Anda tidak boleh berharap bahwa jalan Anda akan selalu mendapatkan kedamaian dan kemakmuran. Jalan yang menuju ke hari yang kekal bukanlah yang termudah untuk dijalani dan kadang-kadang akan tampak gelap dan sulit. Tetapi Anda memiliki kepastian bahwa lengan kekal Allah memeluk Anda untuk melindungi Anda dari kejahatan. Dia ingin Anda menunjukkan iman yang bersungguh-sungguh kepadanya dan belajar untuk mempercayainya dalam bayang-bayang maupun di bawah sinar matahari. Dalam upayanya untuk mencari rumahnya, Raja Wali sering dikalahkan oleh badai hingga ke ngarai pengundungan yang sempit. Awan-awan yang hitam, gemuruh menyapu dan ketinggian yang cerah di mana dia mengamankan sarangnya. Untuk sesaat dia tampak bingung dan berlari ke sana kemari. Menghajar sayapnya yang kuat seolah-olah tersapu balik awan tebal. Akhirnya dia berlari ke atas, ke dalam kegelapan dan memberikan jeritan kemenangan ketika dia muncul. Sesaat kemudian berada di atas di bawah sinar matahari yang tenang. Kegelapan dan badai ada di bawahnya dan cahaya surga bersinar di sekelilingnya. Dia mencapai rumah yang dikasihnya di tebing yang tinggi dan merasa puas. Melalui kegelapanlah dia mendapatkan cahaya. Dibutuhkan upaya untuk melakukan ini tetapi dia dihargai dalam mendapatkan tujuan yang dia cari. Ini adalah satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh sebagai pengikut Kristus. Kita harus melatih iman yang hidup yang akan menembus awan yang seperti tembok tebal memisahkan kita dari cahaya surga. Kita memiliki tingkatan iman untuk mencapai yaitu kedamaian dan sukacita dalam roh kudus. Melatihlah iman kita agar dapat bertumbuh di dalam Kristus. Agar supaya seberat apapun pencobaan yang kita hadapi, kita dapat melalui itu bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pelajaran teman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada pagi hari ini. Kerana ini boleh menjadi pelajaran dalam kehidupan kami, agar supaya kami boleh melakukan setiap kehidupan kami sesuai seturuh dengan kendakmu, ya Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Jangan lupa share video ini, subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan follow kami di Facebook dan Instagram at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa esok hari.